di sini ada lubang nusuknya dari sana ke arah kita seperti ini teman-teman kita pelintir dulu untuk memudahkan memasukkan lalu kita jepit dengan pingset tadi teman-teman Oke teman-teman jumpa lagi di channel haria jam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kita akan memasang benang mesin obras merek sirubah di sini ada benang merah sebagai benang peloper bawah benang biru polester ke loper atas biru muda ke jarum dalam warna putih ke jarum luar Oke teman-teman bagaimana cara memasangnya satu persatu benang di sini Mari kita ikutin video yang berikut ini tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham Oke teman-teman kita mulai memasang benangnya benang yang pertama kita pasang warna merah di sini saya menggunakan satu buah pingsetnya teman-teman ini untuk menggunakan kita untuk memasukkan benangnya dengan menggunakan pingset teman-teman Oke ini kita masukkan benang yang pertama yaitu warna merah tadi ya teman-teman ya masuk ke sini teman-teman perhatikan teman-teman agar tidak gagal paham ya lalu jangan lupa kita masukkan ke tensen teman-teman ini penting teman-teman untuk supaya untuk mengatur kencang pendornya benangnya nanti kita menjahit teman-teman masukkan ke lubang sini teman-teman ada lubang juga di bawah Hai tarik ke bawah lalu kita masukkan ke lubang ini hai 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 ini ada lubang juga hai 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 masukkan ke sini dari atas ke bawah hai 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 lalu masukkan ke sini ini benang menuju ke loper bawah teman-teman ya di sini ada dua ada dua lubang teman-teman di sini ada dua lubang jadi kita masukkan lubang yang di luar satu di luar satu di dalam lubangnya kita masukkan yang luar dulu lalu kita teruskan ke lubang ini teman-teman Hai lalu kita masukkan ke lubang yang ke arah loper teman-teman ke arah loper ini ya yang ini teman-teman ya dari bawah ke atas teman-teman ya Hai para loper yang gede ya atau yang loper bawah Hai lalu kita buka dulu tutupnya Hai buka tutupnya ini seperti ini teman-teman dan sepatunya kita buka juga hai 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 agar memudahkan untuk memasang benangnya boleh kita buka seperti ini Hai ya teman-teman kita lanjutkan kita masukkan ke bawah sini teman-teman seperti ini teman-teman kita tarik sini lalu kita putar sedikit polinya teman-teman putar polinya agar lopernya ini keluar ya teman-teman keluar ke kiri ke kiri kita menghadapi mesin ya tidak nah disini ada di loper ini kan ini lopernya nih teman-teman ah di sini ada lubang nusupnya dari sana ke arah kita seperti ini teman-teman kita pelintir dulu untuk memudahkan memasukkan lalu kita jepit dengan pingset tadi temen-temen dan masukkan seperti ini Hai lalu kita ambil Ayo kita putar lagi mesinnya terdekit untuk supaya loper yang tadi lari ke sebelah kanan di sini nah lalu benangnya kita susulkan dengan menggunakan pingset Hai untuk memudahkan masukkan benangnya ke ujung loper Hai lalu kita pintar lagi benangnya agar memudahkan memasukkan ke lopernya ke lubang lopernya ini ke sini ke sini teman-teman ke ujung loper dari arah kita ke dalam arah ke depan maksudnya tarik seperti ini Hai lalu benangnya kita masukkan ke sini kita masukkan supaya dia nanti bisa dibawa sepatu maksudnya seperti itu teman-teman ala seperti ini temen-temen kelihatan ya di ini benangnya masuk ke lewat ke sini Hai taruh aja sini oke teman-teman kita sudah memasang benang yang pertama lalu kita teruskan dengan memasang benang yang kedua yang benar benang warna biru muda tadi ya teman-teman yang ini yang polester ya polester polester juga benangnya kita masukkan hampir sama dengan benang yang pertama Hai masukkan ke lubang ini dari arah depan kita ke arah kita lalu jangan lupa kita seperti tadi masukkan jepitkan ke tensen maksudnya lalu kita masukkan ke lubangnya yang tensennya yang lain yang sebelah bawah tarik ke bawah teman-teman lalu kita masukkan ke lubang ini yang lubang ini teman-teman Hai selanjutkan ke lubang ini tusuk ke dari atas ke bawah kita tarik sedikit Ayo kita lanjutkan ke lubang yang ini teman-teman dari kanan ke kiri lanjutkan ke sini teman-teman dekat tadi ini loper yang benang pertama ini benang kedua ya teman-teman lanjutkan nah terus ini tadi kan ada loper ada lubangnya dua nih ada dalam ada di luar yang tadi yang benang pertama di luar sebelah luar yang ini benang kedua sebelah dalam seperti ini kita tarik putar sedikit teman-teman lalu kita pelintip lagi agar memudahkan masuk selanjutnya kita putar sedikit teman-teman supaya loper atas ini menurun gitu nah untuk memudahkan kita memasukkan lubangnya selanjutnya nanti teman-teman Oke lanjutkan ke lubang ini teman-teman jalur benang kita lanjutkan ke lubang yang sebelah sana Hai lalu kita tarik sedikit kita pelintip lagi untuk memasukkan ke lubang loper loper yang loper ini ini disebut loper kecil atau loper ini disebut loper kecil atau loper atas ya teman-teman nah oke setiap itu teman-teman kita tarik sedikit lagi lalu kita masukkan ke lubang loper yang ujungnya Hai lalu kita lanjutkan masukkan ke lubang loper atas ini ke yang ujungnya teman-teman seperti ini Hai setelah teman-teman biar lebih jelas masukkan ke lubang nah masukkan seperti ini Hai tarik teman-teman Hai lalu benangnya ini sudah temen-temen ya selesai ya udah udah selesai nih lubang benang kedua kita masukkan ke sini supaya dia berdekatan dengan benang yang pertama tadi ini lalu kita lanjutkan benang yang ketiga benang ketiga ini benang yang ketiga ini ke arah jarum ya teman-teman ya arah jarum yang dalam punya ini jarumnya yang luar ini yang dalam yang sebelah sebelahnya nah ini kita masukkan ke benang mengarah ke jarum dalam sama kita masukkan ke sini dari atas ke bawah lalu kita masukkan ke tensen juga masukkan ke lubang tensen dari atas ke bawah lalu kita lalu kita jepitkan ke tensennya ini hal dipastikan benang itu masuk ke tensen semuanya ya teman-teman ya lalu kita masukkan ke lubang ini jadi disini bedanya kalau menurut yang kedua yang pertama yang kedua tadi ada lubang lagi ya di sini ya tapi yang ini tidak Ayo kita langsung ke lubang ini disini ada lubang teman-teman nah disini ada lubang dua biji kita masukkan ke lubang yang dalam karena ini tuh jarum yang dalam ya di sini ada dua dua ada tiga lubangnya tapi kita pakai dua lalu kita masukkan ke lubang yang ini teman-teman di sini sini ada lubang kita tutup ke kiri dari kanan ke kiri Lalu kita lanjutkan disini kita cantolkan lebih ini jadi atasnya aja ini namanya pelatuk ya ini pelatuk ya nggak perlu kita masukkan ke lubangnya kita cantol ke atasnya aja sini ini lalu kita masukkan ke lubang yang dalam disini juga ada dua lubang teman-teman kita masukkan ke lubang yang dalam oke teman-teman kita tarik segini lalu kita lanjutkan ke lubang yang ini teman-teman yang sebelah sana ya banyak teman-teman nah kita seperti ini ini sama tadi kita pelintir sedikit benangnya lalu kita masukkan ke lubang untuk memudahkan kita akan memasukkan lubangnya seperti ini dari atas ke bawah luruskan benangnya jangan sampai nyangkut ke tempat lain teman-teman lalu kita lanjutkan ke langsung ke jarum ya teman-teman kita rapikan ujungnya kita bisa menggunakan pisau mesin obras seperti ini teman-teman atau juga kita bisa menggunakan gunting oke lalu kita langsung masukkan ke jarum yang dalam teman-teman jarum yang dalam ini dari arah kita ke depan oke teman-teman masuk kita tarik ya rapikan benangnya jangan sampai nyangkut ke tempat lain lalu kita satukan benangnya seperti ini teman-teman oke teman-teman benang yang ketiga sudah terpasang lalu kita lanjutkan dengan memasang benang yang terakhir yaitu yang sama tadi kita pelintir sedikit untuk memudahkan memasukkan kelopangnya lalu kita masukkan dari atas ke bawah tarik teman-teman saya menggunakan bingset lagi lalu kita benangnya kali ini warna putih ya teman-teman cukup kelihatan ya teman-teman ya yang nomor tiga benang nomor tiga tadi kan sebelah dalam sekarang kita masukkan ke sekarang kita masukkan yang sebelah luarnya teman-teman sebelah luar lalu kita lanjutkan ke sini teman-teman di sini kan ada lubangnya cuma satu teman-teman ya di sini kanan lubangnya ada cuma satu kita ini dibikin satu aja teman-teman maksudnya benangnya itu kita bikin dua biji ya benang di sini lalu kita cantolkan ke atasnya saja seperti yang nomor tiga tadi ini benang yang nomor empat ya teman-teman lalu kita masukkan ke lubang yang luar tadi kita yang nomor tiga kita masukkan ke lubang dalam ya teman-teman kita masukkan ke lubang luar oke teman-teman cukup kelihatan ya teman-teman di sini saya pindahkan nah seperti ini teman-teman ini lubang luar lubang dalam teman-teman ya ini lubang luar ini lubang dalam teman-teman ya lalu kita meneruskan ke sini teman-teman masukkan ke lubang yang kanan ayah kiri ya pokoknya yang ini ya teman-teman ya kewarnaan kiri aja masukkan dari luar ke dalam kita tarik lagi lalu kita langsung masuk ke jarum kita bisa menggunakan pisau nya seperti tadi teman-teman nah seperti itu untuk merapikan ujung jarum supaya mudah ditusukan ke lubang jarumnya oke kita masukkan ke lubang jarumnya oke teman-teman sudah masuk teman-teman nah tinggal tarik seperti ini sekarang kita satukan ke ke benang yang tadi nah gini kita potong sedikit ini untuk agar dia tidak nyangkut ke tempat lain teman-teman lalu kita pasang kembali ke eh sepatunya seperti ini teman-teman sudah terpasang sepatunya kita tutup tutupnya kita tutupkan kembali lalu kita nyalakan mesinnya kita pencet tombol on tunggu 2-3 detik ya teman-teman untuk penstabilan eh dinamo nya kita tutup begini lalu kita dorong ke sini seperti itu teman-teman oke teman-teman tiba-tiba waktunya kita mencoba mesinnya kita coba susun bahannya kita susun bahannya yang lulus ini teman-teman eh ini kita oke teman-teman terima kasih saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi ke video yang berikutnya see you